Halo Bapak Ibu semuanya, kali ini saya akan memberi informasi kepada Bapak Ibu semuanya yang berprofesi sebagai peternak dengan judul Kajian Air Limbah Ternak Sapi Tujuan kajian ini adalah memberi informasi kepada Bapak Ibu Peternak tentang bahaya air limbah ternak yang dibuang tanpa adanya pengolahan Petar belakang pada kajian kali ini yaitu para peternak membuang limbah kotoran sapi dengan cara dibuang di belakang rumah maupun selokan dekat rumah pemikiman tanpa melakukan pengolahan terlebih dahulu sehingga air limbah yang dibuang begitu saja akan menyebabkan badan air tercemar terlebih lagi apabila terdapat hujan akan membawa limbah tersebut menyebar kemana-mana sehingga limbah yang terbawa air hujan akan menjadi polutan bagi kualitas air Mengapa limbah perlu diolah? Nah, limbah sapi perah yang tidak diolah dengan baik akan menjadi agen penyakit dan mempengaruhi kesehatan Menurut Agus dan kawan-kawan tahun 2014 dalam jurnalnya Kotoran sapi perah mengandung mikroorganisme seperti E. coli dan Salmonella sp yang menyebabkan gangguan kesehatan seperti diare dan tipis Menurut Haryanto dan Tolib tahun 2009 di dalam jurnalnya Kotoran sapi perah juga mengandung gas metana atau CH4 yang cukup tinggi Gas tersebut dapat menjadi penyebab efek rumah kaca yang dapat mempengaruhi kerusakan ozon dan perubahan iklim Serta dapat mempengaruhi kesehatan manusia seperti keracunan gas metana terutama pada peternak sapi perah Nah, mengapa perlu bakum mutu? Bakum mutu air limbah adalah suatu standar yang digunakan untuk mengukur kadar atau konsentrasi maksimum dalam suatu parameter Z yang terkandung dalam air limbah sebelum dibuang ke badan air atau lingkungan Standar ini bertujuan agar badan air penerima limbah tidak terjemar karena jumlah atau konsentrasinya yang lebih Jadi, air limbah ini sudah diatur oleh pemerintah Yang pertama, menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 tahun 2009 yang berisikan tentang hukum mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan peternakan sapi dan babi Lalu, yang kedua karena Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 tahun 2013 Di sini terdapat parameter-parameter yang digunakan untuk melihat bakum mutu ternak sapi Seperti BOD dengan kadar maksimum 100 mg per liter dengan batas pencemaran maksimum 20 g per ekor per hari Lalu ada parameter COD dengan kadar maksimum 200 mg per liter dengan batas pencemaran maksimum 40 g per ekor per hari Lalu, terdapat parameter TSS dengan kadar maksimum 100 mg per liter dengan batas pencemaran maksimum 20 g per ekor per hari Lalu, terdapat amonia total dengan kadar maksimum 25 mg per liter dengan batas pencemaran maksimum 5 g per ekor per hari Dengan pH 6-9 lalu, volume limbah maksimum yaitu 200 liter per ekor per hari Lalu, selanjutnya terdapat penjelasan tentang parameter-parameter tadi Yang pertama yaitu BOD atau Biological Oxygen Demand Merupakan banyaknya oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk memecahkan peran-peran organik dalam air Lalu, ada COD atau Chemical Oxygen Demand Yang merupakan jumlah oksigen yang ditutupkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang ada dalam satu liter sampel Lalu, terdapat TSS atau Total Suspended Solid Yang merupakan residu atau sisa dari padatan total yang tertahan oleh saringan dengan ukuran partikel maksimal Berikut ini merupakan hasil analisa yang diperoleh dari salah satu data air lima tanah Nilai BOD sebesar 427,6 mg per liter menunjukkan bahwa dalam proses oksidasi secara biologi Membutuhkan oksigen sebesar 427,6 mg dalam setiap liter air Sedangkan nilai COD sebesar 1550,6 mg per liter menunjukkan bahwa dalam proses oksidasi secara kimiawi Membutuhkan oksigen sebesar 1550,6 mg dalam setiap liter air Hal tersebut menunjukkan nilai COD dan BOD yang dihasilkan Dari kotoran sapi dapat menusak kualitas air tanah Dikarenakan dapat mengurangi kadar oksigen yang terdapat dalam air Lalu, nilai TSS dalam kotoran sapi sebesar 738 mg per liter Nilai TSS ini cukup tinggi Yang disebabkan karena banyaknya kikisan atau erosi tanah yang terbawa ke dalam air Serta ditambah lagi dengan endapan lumpur ataupun pasir halus dan jasa-jasa trenik Lalu, terdapat nilai amonia yang menunjukkan angka 230,2 mg per liter Lalu, terdapat nilai pH sebesar 7,3 Hasil uji karakteristik kotoran sapi tersebut menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan setiap parameter Selanjutnya, terdapat cara mengelola limbah ternak Yang pertama yaitu limbah ternak dapat dimanfaatkan sebagai kompos Lalu, yang kedua limbah ternak dapat dimanfaatkan sebagai biogas Limbah tidak hanya membawa burukan untuk kita, namun juga kemanfaat Lalu, untuk cara mengelola limbah yang nomor tiga yaitu Jika akan dibuang ke lingkungan, maka sebaiknya dikelola terlebih dahulu dengan penggunakan ipal Yang nantinya ipal ini akan disampaikan oleh teman-teman saya yang berada di teknik Jadi, kesimpulannya yaitu Air limbah ternak yang dipuang begitu saja dapat menjemari lingkungan Maka dari itu, perlu dilakukan pengolahan limbah terlebih dahulu dengan menggunakan ipal Atau instalasi pengolahan air limbah Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat dan salam sehat untuk kita semuanya Terima kasih sudah menonton